Terima kasih telah menonton! Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Media asal Vietnam, The Tao 247 ikut menyoroti resminya J.I.Zes menjadi warga negara Indonesia Menurut media Vietnam itu, kini skuad timnas Indonesia semakin kuat karena diperkuat oleh J.I.Zes Ya, J.I.Zes sudah resmi menjadi WNI dan tinggal melakukan pindah federasi untuk segera membela timnas Indonesia Pemain yang bermain di seri B bersama Venezia itu resmi menjadi WNI usai melakukan sumpah WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Pada Kamis tanggal 28 Desember 2023 J.I.Zes sendiri merupakan pemain berusia 23 tahun dan bermain untuk posisi back tengah Dengan begitu, lini belakang skuad Garuda kini semakin bertambah kuat karena pelatih Sinta Eeyong memiliki banyak opsi untuk dimainkan Bertambahnya pemain belakang yang memiliki pengalaman bermain di Belanda dan Italia itu lantas dianggap The Tao 247 menambahkan kualitas timnas Indonesia Tentu hal itu menjadi kabar buruk untuk lawan-lawan Garuda, termasuk Vietnam Kabar buruknya J.I.Zes takkan bisa membantu timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan digelar Januari 2024 mendatang Pasalnya pemain kelahiran Belanda itu belum didaftarkan oleh PSSI pada tanggal 10 Desember lalu lantaran proses naturalisasi memang belum usai Sehingga Vietnam tidak akan melawan timnas Indonesia yang diperkuat J.I.Zes di Piala Asia 2023 Perlu diketahui, di Piala Asia 2023 timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Vietnam, Jepang, dan Irak Terima kasih telah menonton!